Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study Pada kesempatan kali ini, kita mau belajar mengenai pertidaksaman nasional kuadrat-kuadrat Nasional itu maksudnya pecahan kuadrat-kuadrat, di atas kuadrat, di bawah kuadrat Pelajaran ini ada di pelajaran matematika di kelas 10, kulikulum 2013 Oke, kita buat catatan dahulu ya Nah, bagaimana sih mengejarkan soal-soal pertidaksamaan rasional Yang pertama-tama, kanan harus 0 Nah, dua soal ini sudah 0 Kalau tidak 0 bagaimana? Tidak boleh kali silang Kalau dikali silang, nanti angkanya ada yang hilang Lagian kita tidak tahu dia positif atau negatif Kalau kita kali silang, apakah berubah tanda atau tidak Yang boleh itu pindah ruas Nah, tujuannya adalah membuat di sebelah kiri Fx per Gx Nah, sederhana Satu tempat, ini bisa lebih besar, bisa lebih kecil dari 0 Gitu ya, pakai sama dengan boleh Terserhana soalnya Nah, habis itu cari Pembuat 0-nya Pembuat 0 untuk Fx dan Gx Sudah gitu Setelah beres, buat kasih bilangan Tapi jangan lupa Tapi jangan lupa Yang pembuat 0-nya Gx Pembuat 0-nya Gx-nya itu ya Harus bolong Jadi tidak boleh sama dengan Karena itu adalah syarat Kalau di bawah jadi 0 Nanti membagi bilangan dengan 0 Nah, sampai sini nanti di-check plus minus-nya Plus minus Lalu ya, terakhir bisa jawab Nah, kelihatannya ruwet Tapi Mari kita lihat soalnya Tidak seruwet tulisannya Kayak gini ya Oke, mari kita jawab Yang kita foto-kan Atas-bawah Yang pertama-tama Yang ini ya Berapa kali berapa? Min 8 Dijumlahin min 2 Kan begitu ya penfoto-kannya ya Berarti min 4 tambah 2 Oke, yang bawah sekarang Berapa kali berapa? 10 Dijumlahin min 5 Aduh, dijumlahin min 7 Min 5 Min 2 Oke Nah, sampai sini Kita tuh kerjakan masing-masing Pembuat 0-nya Ya Jadi ini yang di atas X min 4 Sebeling 0 X-nya 4 X tambah 2 Sebeling 0 X-nya min 2 Lalu X min 5 Sebeling 0 X-nya ketemu 5 X min 2 Sebeling 0 2 X-nya 2 Begitu ya Nah, kita tanda ini Akannya ini 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 Nah, tapi jangan lupa Ini saya tandain Oh, pakai 2 warna Yang ini berbahaya Ini dari bawah angkanya Harus bolong Ya Nah, kita lihat Buatnya sebelahkan Dari yang terbesar dulu 5 Berikutnya ada 4 Berikutnya ada 2 Berikutnya ada minus 2 Nah, jangan lupa yang Syarat 5 Yang dari bawah ya Dan 2 Selesai Nah, sekarang Periksa tanda-tanda Nah, biasanya ini Kalau tidak ada Bentuk kuadrat Di dalam Pembilang atau penyebut Lalu tidak ada Yang sama Gitu ya Itu biasanya Senang-seling Plus minusnya Kita coba ya Saya senang coba 0 0 itu ada di sini Kita cuma bisa yang diantaranya Yang cobanya ya 0 itu di sini Jadi 0 kurang 4 Min Kita cuma butuh min atau plus 0 tambah 2 plus Jadi di atas itu ya Min kali plus Di atas min Yang bawah 0 kurang 2 Eh, 0 kurang 5 Min 0 kurang 2 Min Min kali min Plus Tapi di atas kan min ya Min bagi plus Min Berarti kalau diisi 0 Jawabannya min Sebenarnya sih gini aja ya Diisi 0 Tutup aja semuanya Nah, tuh Jadi min 4 kali 2 Min 5 kali min 2 Atasnya min 8 Bawanya 10 Min 8 dibagi 10 Min Gitu Nah, ikutnya Pasti selang-seling Kalau kita kurang yakin Boleh coba Misalnya saya cek 3 3 kurang 4 Min 3 tambah 2 Plus Nah, ini di atas min 3 kurang 5 Min 3 kurang 2 Plus Berarti min Bagi min Berarti plus Nah, kira-kira begitu Ini min Nah, ini kalau mau coba yang kanan Boleh Yang extreme Sejuta 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 kurang 4 Sejuta tambah 2 Wah, plus semua itu Plus Bener Ini juga Plus Oke, sekarang Kita periksa lebih besar Sampai dengan Yang tandanya plus Bukan angkanya ya Tandanya Dari sini ke sini Ini gak bisa diwarna nih Karena syarat Dari sini ke sini Ini boleh diwarna Dari sini Boleh diwarna ini Ini ke sana Oke, kita tulis Impulkan penyelesaiannya Impulkan penyelesaiannya X Nah, ini kalau ke kiri X kecil dari Min 2 Atau Atau itu boleh pakai U Nah, ini David 2 kecil X kecil sama dengan 4 Masih ada satu lagi yang ini Di bawah saja ya Atau X Tapi bolong Bolong gak boleh sama dengan Lebih besar dari 5 X elemen Oke Yang A selesai Kita coba yang B Oke ya Yang B ya Nah, ini Dengan cara yang sama ya Tapi Simpannya ada angka 2 Nah, caranya gini ya Salah satu cara yang mudah Untuk memfaktoran adalah gini Tulis 2 X Kalau akannya 2 ya Tulis 2 X 2 X Lalu nanti Bagi 2 Nah, kalau 3 X bagaimana? 3 X 3 X bagi 3 Sebenarnya ada juga Cara satu baris Langsung ketemu Tapi banyak gue pikir Nah, kadang-kadang Kalau akannya besar Kasa sulit Nah, ini ada cara Kayak gitu ya Ya gini Ujung kali ujung Jadi Berapa Kali berapa Minus 6 Kalau di jumlah Yang tengah Minus 5 Oh, itu Minus 6 Kali 1 Nah, minus 6 Kali 1 Naruhnya sembarangan Minus 6 Plus 1 Sudah Nah, yang bawah sekarang ya Nah, nanti ini pastinya nih Bisa dibagi sama yang bawah Nah, ini ya Bisa ya Oke, ini dulu deh Kita selesaikan Berapa kali berapa Min 5 Dijumban 4 Plus 5 Min 1 Oke, yang atas kita kerjakan Yang atas jadi X min 3 ya 2 X bagi X Min 6 bagi 2 2 X tambah 1 Yang bawah X tambah 5 X kurang 1 Bisa dari 0 Nah, sekarang Sama masing-masing Cari pembuat 0 Gitu ya Nah, X min 3 Nah, ini Langsung saja ya Ini X nya 3 ini X min 3 sama 0 Pindah ruas Gitu ya Kalau ini bagaimana nih Kalau ragu Ditulis dulu ya 2 X tambah 1 Sebelum dengan 0 Pindah ruas 2 X sama dengan min 1 Berarti X nya Min setengah Oke Ini bagaimana nih Ini X nya minima nih Pembuat 0 nya Ini X nya 1 Ya, X min 1 sama dengan 0 Pindah ruas Jadi 1 Jangan lupakan dari bawah Harus bolong Kita buat guys Bilangan dulu ya Sekecil-kecilnya Minus 5 Jangan lupa Dia harus bolong Lalu berikutnya ada Min setengah Oke Lalu berikutnya ada 1 Berikutnya ada 3 Mana lagi yang dari bawah Oh, 1 1 Oke, sekarang periksa Tanda-tanda Senang coba yang 0 ya Kalau 0 kan tutup aja X nya semua tuh Min 3 kali 1 Min 5 kali min 1 Min Oh, min bagi min Berarti dia jadi plus Gitu Coba Masukin sejuta Sejuta, sejuta, sejuta Plus semua Ini juga masukin min sejuta Min sejuta, min sejuta, min sejuta Min, 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 min Jadi plus Ini selang-seling Lebih besar sama yang 0 Yang tandanya Plus Dari sini di warna Dari sini di warna boleh Tapi ini gak boleh Sebelah sini Tidak di warna Terus cimpunan penyelesaiannya Cimpunan penyelesaian sama dengan X X nya kurang dari min 5 Atau Min setengah Kecil sama dengan X kecil 1 Atau X lebih besar dari 3 X elemen Bilangan Oke Cukup sampai disini Terima kasih sudah belajar bersama-sama Jangan lupa like, share, subscribe Untuk update-update pelajaran Setiap harinya Semoga bahasnya semuanya Jangan lupa like, share, subscribe Jangan lupa like, share, subscribe Jangan lupa like, share, subscribe